Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin praktek sederhana mengenai dioda jadi ini led, tapi ini sama dengan dioda, persis secara kerjanya ini bisa kalian gunakan sebagai indikator apa saja, nanti akan saya terangkan jadi ada 2 buah led, terserah kalian mau warna apa saja pemasangannya anoda katoda, anoda katoda, dan resistor pembatas arus led oke, saya mempunyai 2 sumber, 1 sumber sebagai referensi jadi saya misalkan ini 5V, jadi ini menggunakan tegangan berapa saja bisa tinggal kalian atur besar resistor, nanti akan saya terangkan oke 5V, kalian perhatikan, ini gerona gabung nyala, nyala dan ini, saya mempunyai sumber tegangan juga, ini kalian perhatikan, nyala, nyala oke, yang 5V saya pasang di led yang biru kemudian, kalian perhatikan sumber satunya, saya pasang di led yang merah lihat, merah belum menyala, kemudian akan saya putar input yang di anoda led merah saya naikkan tegangannya kalian lihat, sudah mulai menyala pada tegangan 3,8 kalian perhatikan, agar kalian memahami sudah nyala terang saya naikkan terus kalian perhatikan, yang terjadi pada saat tegangan 4,6, led biru yang mati atau yang off amin bro saya kecilkan tegangannya, kalian lihat nyala kembali sampai, jika saya kecilkan terus led merah off jadi, kenapa ini nanti akan saya beri judul led indikator atau multi led indikator jadi, bisa kalian gunakan untuk indikator apa saja dan tegangan berapa saja oke, kemudian, ini tidak masalah bro jadi, tergantung desain kalian misalkan, referensi 5 voltnya saya pindah di merah kemudian yang saya atur atau kita detect saya pindah ke anoda biru oke, kalian lihat saya naikkan lihat, sudah mulai menyala led birunya pada tegangan 5,44 saya coba naikkan terus oke, pada saat tegangan 6,4 led merah off kenapa berbeda akan saya tegangkan nanti yang pasti, dalam percobaan ini kalian harus paham dahulu oke, bagaimana teorinya oke bro ini fungsinya untuk indikator apa saja dan tegangan berapa saja kalian perhatikan caranya saya gambar ini bebas bro tergantung kalian mau gunakan led warna apa tapi yang pasti setiap warna led mempunyai tegangan VF yang berbeda jadi disini ada spesifikasi VF nya kemudian ini resistor ke ground tegangan referensi kalian pilih yang mana terserah yang kalian inginkan misalkan yang ini saya hanya menerangkan caranya saja agar aman oke, pertama agar aman kalian ingin menggunakan tegangan patokannya diberapa misal 5V maka R yang digunakan usahakan dioda jangan melebihi 20 mA jadi rumusnya karena dioda I dioda lebih kecil dari 20 mA jadi besarnya R tegangan dibagi arus sama dengan 5 dibagi jadi harus di bawah saya buat 15 atau 10 mA saja agar awet lednya ini didapat sekitar 500 Ohm contoh disini saya menggunakan 330 Ohm jadi bebas-bebas saja yang penting jangan melebihi 20 mA perhitungannya paham ya bro jadi bila kalian menggunakan tegangan di 12V jadi R nya tinggal 12 dibagi 10 mA ini sekitar 120 Ohm dan R nya 1.4 Watt semua bisa karena arusnya kecil sekali oke seperti yang kalian ketahui yang sudah saya beri yang sudah saya buat videonya mengenai dioda jadi ini pemahamannya dioda merupakan komponen yang hanya dapat mengalirkan arus satu arah dari anoda ke katoda paham ya bro karena itu arus ini dapat mengalir bila tegangan di sini ini kita sebut saja tegangan VR tegangan VR atau ini saya sebut dioda 1 dioda 2 kalian perhatikan dioda saya tulis saja ini VR referensi VR dioda baru menyala bila VR sama dengan tegangan VR ditambah VR jadi ini dioda D1 baru bisa dapat menyala bila tegangan VR ini merupakan tegangan VF dioda ditambah tegangan VR karena di sini ada tegangan juga misalkan V1 paham ya bro jadi ini baru dapat mengalir begitu pun sebaliknya jadi pemilihan dioda warna merah dan biru kuning ini membedakan tegangan jatuhnya VF jatuhnya bila menggunakan dioda yang warnanya sama tentunya VF sama jadi bila kalian menggunakan LED yang sama maka tegangan VR dan VIN ini yang menentukan mana yang nyala atau kedua-duanya nyala yang pasti salah satu harus nyala tidak ada yang mati total kecuali tegangan VR VR VIN ini terlalu kecil baru kedua dioda mati paham ya bro sekali lagi fungsi ini saya buat percobaan sekalian selain kalian memahami fungsi dioda ini berguna sebagai indikator apa saja oke bila kalian ingin mendrive beban yang lebih besar mudahnya dioda ini kalian ganti dengan optocoupler yang ada pada charger bekas seperti ini jadi cara kerja yang saya terangkan tadi kalian ganti saja dengan optocoupler jadi optocoupler lambangnya seperti ini dioda kemudian transistor seperti ini pinnya 4 1 2 3 4 jadi bila kalian ingin mendrive transistor seperti transistor umumnya tinggal tinggal kalian beri resistor disini kemudian ini VCC ini ground ini rangkaiannya seperti ini pengganti dioda tinggal mendrive transistor kembali dari sini bisa kalian tambah relay paham paham bila kalian ingin mendrive yang beban lebih besar dengan rangkaian sederhana ini kalian tambah driver seperti ini oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh